Mesa di Tresnarkoba, Polda, Riau, menggerebek puluhan muda-mudi saat sedang pesta narkoba di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau. Beberapa di antaranya berstatus pelajar. Inilah detik-detik penggerebekan 21 mahasiswa dan 3 pelajar saat sedang pesta narkoba di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau. Sebanyak 21 orang yang ditangkap terdiri dari 13 laki-laki dan 8 perempuan. Berapa di antaranya masih ada yang bersatus pelajar di sekolah pendengah kejuruan. Dari penggerebekan, tim Subdit 1 di Tresnarkoba, Polda, Riau, menyita barang bukti narkotika. Antara lain, satu bungkus ganja dan tiga butir pil ekstasi. Usia digelandang ke Polda, Riau, dan dicek urin, sebanyak 14 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika. Dari hasil penggerebekan, kami temukan ada total 21 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin, ada 14 yang dinyatakan positif, narkotika, ekstasi, dan ganja. Ya, sisanya negatif. Di antara 21 orang itu pun ada tiga orang yang masih di bawah umur. Ya, yang di bawah umur kita pisahkan, tidak ada di sini, kita lakukan tempat lain. Ada satu di antara yang di bawah umur itu positif menggunakan ekstasi. Sebagai upaya lanjut dari penggerebekan, di Tres Narkoba, Polda, Riau, akan melakukan asesmen terhadap para pelaku dan akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi untuk memulihkan dari ketergantungan obat. Dari Pekanbaru, Riau, Liko Krismon, Jurnalis NTV, Moporkat.